Boleh mulai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta, adik-adik, kakak-kakak. Dan teman-teman sejawab semua. Selamat datang di webinar seris dari Ikatan Alumni SKC Ashifah Universitas Trisakti. Perkenalkan, nama saya Dr. Alkitia Reditiagio yang pada hari ini dan kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator dari webinar kita kali ini. Yang insya Allah untuk topik kita pada kali ini dan kesempatan ini mengenai tumor payudara, tips dan trik, diagnosis dan tata laksana. Untuk sebelumnya, kegiatan ini merupakan kegiatan ilmiah yang mempunyai misi donasi. di mana donasi yang kita galang ini, nanti ada rekening yang sudah dicantumkan di akun media sosial kita. Ini diperuntukkan untuk penggiatan alat kesehatan untuk para nages atau tenaga kesehatan atau yang kita sering sebut dengan garda terdepan dalam masa pandemi yang kita alami saat ini. Terus yang kemudian yang kedua, untuk para peserta, jangan lupa untuk memfollow akun sosmed ikatan alumni SKI atau disingkat IASKI. Yang untuk saat ini kanalnya itu ada dua, yang pertama di Instagram, namanya atia.ski. Kemudian yang kedua adalah YouTube dengan nama IASKI Channel. Dan yang terakhir, para peserta diminta untuk mengisi absensi yang akan di-post atau akan dikirim link absensinya di chat di mana para peserta diminta untuk mengisi karena untuk keperluan pengiriman materi dan sertifikat atau e-certifikat, elektronik sertifikat. Dan dipastikan untuk gelar serta emailnya dimasukkan sesuai dengan masing-masing dengan benar. Karena kami akan meng-generate secara otomatis berdasarkan email yang diberikan saat kalian mengisi dari link yang kami share atau kami bagikan. Tanpa berpanjang kelibar, mungkin kita masuk saja ke materi kita kali ini. Insya Allah akan ada dua pemateri yang berkomenten di bidangnya sesuai dengan topik kita. Yang pertama, insya Allah materi mengenai topik diagnosisnya akan disampaikan oleh Dr. Dave B. Ulfandi, spesialis bedah umum. Untuk biodata singkatnya, beliau adalah alumni FK Usakti atau FK Universitas Terisakti Angkatan 2004 untuk S1-nya. Kemudian mengajutkan bedah umum di FK Universitas Indonesia Jakarta. Yang pada saat ini, beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo Sigi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian untuk yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ivan Rinaldi, spesialis bedah umum, M. Magister Biometri. Beliau merupakan alumni FK Universitas Terisakti Angkatan 2004. Kemudian mengambil spesialisasi PPS di Bedah Prodi Udah Umum FK Universitas 11 Maret, Surakarta. Di Dr. Ivan, bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tumpoja, Jakarta Utara. Untuk pemateri yang pertama, Dr. Devdi, saya persilakan memulai materinya. Terima kasih. 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 dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Juga kita mengkategorikan pasien itu terhadap pasien-pasien dengan resiko tinggi, psikologi risk faktornya. Dalam faktor resiko kita tanya kan, misalnya usia menarkai pasien berapa, karena misalnya dia menarkainya lebih di atas 15 tahun, maka resiko untuk dia terkena kanker itu jauh lebih tinggi. Pasien menikah di usia berapa? Kalau misalnya sudah punya anak, usia punya anaknya usia berapa? Seandainya pasien punya anak lebih dari 35 tahun, resikonya jadi meningkat. Penggunaan-penggunaan kontrasepsi, menopos, dan segala macam. Dan Anamnisa pun kita menanyakan mengenai riwayat keluarganya juga, yaitu apakah ada riwayat keluarga yang memiliki kanker payudara, kanker ovarium, atau kanker lain, ataupun beraka, beraka satu ataupun beraka dua. Beraka satu itu singkatan dari breast cancer susceptibility gene, di mana kalau misalnya ada riwayat keluarga yang memiliki kelainan payudara, biasanya akan berpengaruh terhadap mutasi gene pada keturunannya. Terus kita tanyakan juga riwayat penyakit dahulu, riwayat pasien yang memiliki tumor sebelumnya, riwayat radiasi, ataupun pengobatan-pengobatan lain sebelumnya. Dan riwayat diet juga perlu sekali kita tanyakan, apakah pasien mengkonsumsi banyak kolesterol, daging merah, lemak, juga apakah berkaitan dengan alkohol dan rewayat melokok. Lifestyle juga harus kita tanyakan. Kenapa? Karena kita harus mengetahui apakah pasien memiliki aktivitas yang kurang, kurang olahraga, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle ini adalah, apa ya istilahnya, males gerak lah pokoknya aktivitasnya tidak banyak. Banyakan santainya. Terus aktivitas fisik, kurangnya aktivitas fisik. Misalnya pasien dapat mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah, ini juga menggambarkan secara menyeluruh pasien secara generalis. Oke, yang status generalisnya kita dapat tanyakan kepada pasien, yaitu keadaan umum pasien. Terus status gizinya pasien bagaimana. Dan status penampilan pasien. Juga apakah ada pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan tanda-tanda vital. Dan kita lakukan pemeriksaan status lokalis pada pasien dengan posisi duduk dan berbaring. Ini contohnya, di pemeriksaan fisik ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya pada inspeksi, mulai dari simetris, kita perhatikan dulu kesimetrisan kedua payudara. Simetrisnya tahunya adalah jarak antara papila dari garis tengah ke garis kiri dan kanan itu sama. Kesimetrisan kedua payudara. Terus papilanya, apakah ada nipel disar, ada keluar cairan dari puting. Pointing papil, apakah puting payudaranya itu menunjuk ke suatu arah tertentu. Adanya retraksi puting, itu berpengaruh juga. Juga kita perhatikan juga kulit pasien. Mulai dari warnanya kulitnya. Karena tadi yang sudah saya ceritakan, misalnya mastitis, pasien di gambaran kemerahan di sana. Dimpling, yaitu dimpling itu adalah lekukan tumor. Lepukan tumor yang ada di bawahnya yang menarik ligamentum kuper. Terus ada gambaran puderangnya juga. Puderang ini adalah gambaran kulit jeruk, seperti yang tergambar di slide-nya. Dimana di sini adalah adanya bendungan dari pelenjar limpe di sana di sekitar kulitnya. Jadi cairan itu tidak bisa masuk ke dalam cairan limpenya, ke dalam limpenya sehingga menumpuk di interstisial. Sehingga mengakibatkan pori-pori kulitnya itu jadi membesar. Seperti gambaran kulit jeruk. Adakah di sana terdapat ulkus, atau edema. Seperti yang kita lihat pada gambar yang di atas, menyebabkan sekali benjolan-benjolan pada suatu keganasan. Lalu kita lakukan juga pemeriksaan palpasi. Yaitu dengan palpasi dengan menggunakan kedua tangan, dengan menggunakan tiga jari. Biasanya bisa kita lakukan pemeriksaan secara zigzag atau sirkular terhadap payudara pasien. Kita perhatikan lokasi tumur, terus ukurannya, ukuran tumur itu berapa sentimeter. Biasanya kita pakai gambaran sentimeter, dan kita paparkan biasanya dalam ukuran dua dimensi. Biasanya ukuran 8 x 6 senti misalnya. Lalu kita perhatikan juga konsistensi dari benjolan itu sendiri. Kalau misalnya konsistensi itu adalah, kalau misalnya kita rasakan pada palpasi itu padat dan keras, itu kita curiga suatu keganasan. Kalau misalnya kita dapatnya padat dan kenyal, itu kita curiganya sesuatu yang jinak. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kistik, baru kita curiga benjolan tersebut adalah suatu kistak. Lalu kita perhatikan juga misalnya batas-batas tumor. Batas tumor kalau misalnya pada keganasan, batas tumor itu biasanya tidak jelas. Karena tumor keganasan itu memiliki sifat infiltrasi. Sedangkan kalau misalnya jinak, kebanyakan tumor itu berbatas jelas, karena kebanyakan tumor jinak itu memiliki kapsul. Terus permukaan tumor, yaitu apakah permukaan, kalau misalnya pada janas, biasanya permukaan tumornya itu tidak rata. Tapi kalau jinak itu kebanyakan rata. Dan kita perhatikan juga mobilisasi tumornya. Apakah tumor itu melekat pada kulit, atau malah melekat pada dinding dada. Kalau dinding dada itu, kita definisikan sebagai dinding dada itu, kita definisikan sebagai muskulus-muskulus interkostalis, yaitu externus dan internus. Juga ada muskulus subkostalis dan muskulus transversus thoracis, kalau nggak salah. Nah, sementara kalau misalnya muskulus pektoralis mayor, itu tidak termasuk dinding dada. Kenapa? Karena payudara itu sendiri melekat pada permukaan dari muskulus pektoralis mayor sendiri. Terus kita juga melakukan valvasi pada pemeriksaan AGB aksila, aksila level 1, level 2, infrafilafikula, dan suprafilafikula. Level 1 ini di lateral dari muskulus pektoralis minor. Terus diperiksa juga, baik ke payudara yang dikisi lateral, payudara yang sakit yang kita periksa, ataupun kontraloperasi sebaliknya. Setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, maka dibuatlah suatu diagnosis klinis. Diagnosis klinis yang jelas inilah yang kita harapkan dapat kita tuliskan sebagai menjelaskan segala hal yang sudah kita dapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yaitu kita tuliskan tumor, organ, lokasi, kesurigaan benignat ataupun malignan. Misalnya kita tuliskan sebagai tumor mamadextra suspek malignansi, ataupun tumor mamadextra curigaganas. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk menerjakan diagnosis. Imaging ini sangat penting untuk pemeriksaan payudara. Sementara imaging ini terbagi dua, yaitu untuk diagnosis dan staging. Kalau diagnosis, biasanya kita melakukan USG payudara mamografi ataupun MRI. screeningnya itu biasanya kita lakukan pada wanita-wanita yang asintomatik sebagai deteksi dini dari kanker payudara. Dan kalau misalnya USG payudara, kita lakukan untuk mendeteksi kelainan payudara dan diaksilah juga. Kalau misalnya kita surigai suatu kejanasan, kita akan menemukan permukaan-permukaan yang ireguler, luler dan wider, tepi-tipinnya hiper-echoik, disini belum terlalu jelas. Dan kalau misalnya pemeriksaan mamografi, sebaiknya dilakukan pada wanita usia 35 tahun. Kenapa? Kalau misalnya kurang dari 35 tahun, biasanya densitas payudaranya itu padat. Jadi kita dilakukan pemeriksaan pressing dengan mamografi itu, payudaranya disini akan putih sekali, tidak akan terlihat dengan jelas apa yang mau kita cari disana. Dan sebaiknya dikerjakan pada hari ketujuh sampai sepuluh dihitung dari hari pertama masa melisurasi. Kalau misalnya kita surigai ganas, kita dapatkan di sini masa-masa yang ireguler, adanya gambaran comet sign, stellata, gambaran mikrofalsifikasi di sini, densitas yang meninggi dan translucent di sekitar rumah. Contohnya, kalau misalnya kita dapatkan suatu kista pada pemeriksaan USG, akan terlihat gambaran, oh ada cairan di sini misalnya, suatu gambaran bagian kista. Dan ada sedikit gambaran udara. Sementara kalau pada mamografi, kita lihat batasnya yang ireguler, dengan densitas yang meningkat di sana, menunjukkan suatu gambaran kista. Nah, sekarang lebih efektif mana dok? Mamografi ataupun MRI? Sekarang sebenarnya lebih efektif MRI. Tapi banyak daerah di Indonesia yang rumah sakitnya itu tidak memiliki MRI. Kenapa? Karena peningkatan densitas ini menurunkan sertifikat dari mamografi. Jadi misalnya contohnya seperti ini sendiri nih. Ini nggak kelihatan jelas nih payudaranya. Tapi setelah di mamografi, ketahuan sekali bahwa tumornya ada di atas sini. Jelas sekali bahwa gambaran mamografi sebenarnya lebih unggul, tapi ya itu tadi, dengan biaya yang lebih mahal dan DPJS juga nggak cover. Terus kriteria biras. Dari hasil USG dan mamografi ataupun MRI yang kita dapatkan, kita mengkategori dari pasien terhadap kriteria biras, yaitu breast imaging reporting data system. Kalau misalnya kategori 0, itu berarti tidak jelas pemeriksaannya. Harus diulang lagi USG ataupun mamografinya. Kita dapatkan kategori 1, dari hasil penilaiannya negatif. Kategori 2, kita dapatkan temuannya jinak. Yang ketiga, kemungkinan curiga jinak. Kalau misalnya biras 4, kita dapatkan pasien dengan tumor kayu dana itu dicurigai ganas. Biras 5 sangat dicurigai ganas. Dan yang ke-6 adalah telah terbukti ganas dengan biopsi. Dan untuk pemeriksaan imaging. Imaging untuk staging itu diteriksa hanya setelah terbukti ganas. Tapi tetap saja kita melakukan pemeriksaan yang terutama adalah paling awal, yaitu pemeriksaan thorax. Apakah di sini kita dapatkan tanda-tanda coineation, adanya gambaran ikusi pleura, atau misalnya kita dapatkan gambaran litik pada koste, atau gambaran fraktur pada koste. Terus pada USG abdomen, kita periksaan apakah ada tanda-tanda liver metastasis di situ. Dan pada pemeriksaan bone x-ray juga kita dapatkan pemeriksaan gambaran dari plexus Batson-nya di sana. Juga dilakukan pemeriksaan bone scan, CT scan, ataupun test scan untuk mengetahui adanya metastasis ke organ-organ tubuh lain. Dan inilah yang kita harus lakukan setelah melakukan pemeriksaan secara penunjang. Kita lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan patologi. Yang pertama, yaitu dengan melakukan pemeriksaan sitologi, misalnya dengan FNAB. Yaitu dengan cara seperti ini. Dan ini pemeriksaan sitologi itu hanya untuk memeriksa sel-nya saja, bukan untuk melihat keadaan jaringan secara menyeluruh. Contohnya di sini, kalau misalnya pemeriksaan sel-sel yang dicuri di jinak itu, kita dapatkan sel-sel yang homogen, intinya yang kecil, dengan sitoplasma-nya jelas. Sementara sel-sel yang keganasan, kita dapatkan ukurannya sudah beran-anam, heterogen di sini, dengan rasio antara inti dengan sitoplasma itu tinggi. Terus kita lakukan lagi pemeriksaan untuk histopatologinya, kita bisa dapatkan dari dengan cara core biopsi, biopsi in-CC ataupun XCC, frozen section, ataupun dengan cara yang terbaru sekarang yang mulai sering digunakan adalah ultrasound guided vacuum assisted breast biopsy, atau USPADD sebutnya. Setelah hasil ini kita lakukan, kita akan melakukan penilaian, yaitu mulai dari jenis histopatologinya tumor itu sendiri, grading tumornya, dan kalau misalnya setelah dilakukan tindakan operasi, yaitu mosektomi, kita dapat menilai vascular invasinya, dan batas-batas tumor, apakah sudah bebas dari sayatan, dan status lymphonodusnya. Dan juga kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan imunohistopimia. Ini ya contohnya dengan menggunakan FNAB, atau dengan menggunakan USPADD, kalau misalnya dengan USPADD, dengan core biopsi saja, kita hanya mendapatkan intinya saja. Tapi kalau misalnya dengan USPADD, kita bisa mendapatkan sebagian atau seluruh tumor. Karena VABD sendiri itu diindikasikan untuk tumor-tumor yang biasanya kurang dari 2,5 atau 2 cm biasanya. Jadi semoga bisa terangkat semua tumornya, dan kita dapat melakukan pemeriksaan histopatologinya. Dan ini yang saya mau dilasiin juga adalah, kita harus dapat juga, kalau misalnya dokternya menawarkan dan mensurugiai suatu tombol itu adalah suatu perjanasan, dokternya juga bisa menawarkan dengan menggunakan sentinel lymph node biopsy. Kalau sentinel lymph node biopsy itu dengan bertujuannya adalah diagnostik dan retakitik. Kalau biasanya, sel-sel kanker itu menyebar lewat kelenjar limpatik, yaitu menuju ke hati, paru-paru misalnya. Dan kita di sini mendiagnosis apakah sentinel node itu di kelenjar limpa lini pertamanya ini sudah ter-metastasis atau belum. Kalau misalnya kita dapatkan kesuntikan blue dye di sini, ada gambaran biru di sel-sel lymph node yang pertama. Ini tandanya kita harus mengangkat sel-sel sentinel ini. Kenapa? Karena dia sudah aktif metastasis di sana. Kalaupun dilakukan suatu tindakan MRM atau modifat radical mastectomy, kita akan angkat seluruh kelenjar limpa yang ada di level 1 dan level 2 untuk menghindari adanya penyebaran tumor yang lebih lanjut lewat kelenjar limpa-nya sendiri. Setelah kita lakukan pemeriksaan histopatologinya, baru kita klasifikasikan jenis-jenis histopatologinya. Ini menurut WHO terbagi atas tiga, yang pertama menurut invasif, invasif yang dikampuan keduanya. Dari invasif sendiri itu yang terbanyak adalah total karsinoma. Baru dilanjutkan dengan lobular karsinoma dan non-invasif. Setelah itu baru kita lakukan grading, yaitu menurut COVID-19 scarf belum recharging histopatologinya. Kita dapatkan skor-skor interpretasi nanti, yaitu grade 1 well-differentiated, grade 2 moderately differentiated, dan grade 3 poorly differentiated. Dimana kalau sudah semakin grade 3, berarti diferensiasinya semakin ganas, semakin luar biasa. Dan dari sini kita bagi lagi kanker payudara, berdasarkan subtipe intrinsik yang kita dapatkan. Dari pemeriksaan imunohistokimia, misalnya kita lakukan setelah pasien, misalnya kita lakukan pengangkatan komor payudaranya, kita bagi. Yaitu lima tipe. Yang pertama luminal A. Dimana di sini kita dapatkan estrogen reseptor, ataupun progesteron reseptornya itu positif, HER2-nya negatif, dan KI-67-nya rendah, yaitu kurang dari 14%. Sedangkan luminal B1, dimana ER dan PR-nya positif, HER2-nya negatif, dan KI-67-nya tinggi. Luminal B2 itu yang disebut juga dengan triple positif, dimana ER-PR-nya positif, HER2-nya positif, dan KI-67-nya itu bisa negatif ataupun positif. Sementara kalau pada HER2, kita dapatkan ER dan PR negatif, HER2-nya positif. Dan yang terakhir adalah triple negatif, yaitu triple negatif adalah ER-PR negatif, dan HER2-nya negatif. Dan setelah melakukan pemeriksaan klinis, imaging, dan patologi tadi, baru kita dapat melakukan, menirikan suatu diagnosis kerja, yaitu dengan mencantumkan jenis kankernya, organ, dan lokasi tumor itu sendiri. Misalnya, tumor mamikinistra suspect benign, ataupun tumor mamikinistra suspect ganas TXNHMX gitu. T tadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai stagingnya. Nah, ini dia staging. Staging dapat juga terbantu dengan adanya penemeriksaan penunjang, yaitu seperti fototorak, OSB abdomen, bone scan, heart city scan, sesuai sama indikasinya sendiri. Kita menggunakan AJCC sebagai klasifikasi staging tumor payudara, di mana terbagi atas TNM tadi yang sudah saya tuliskan sebelumnya, di mana T itu terbagi atas tumor, T1 kurang dari 2 cm, T2 2 sampai 5 cm, T3 lebih dari 5 cm, dan T4 adanya invasi di kulit ataupun di linggada. Nodul juga terbagi begitu. Apakah ada nodul di aksila, ataupun di ketiak dengan mobile, itu berarti masih N1. N2 adalah suatu teratak KGB di aksila, yang terfixir ataupun konglomerasi. Dan N3 biasanya lebih dari 10 nodul, bisa terletak di intraklasipula, ataupun sutraklasipula, ataupun di mamaria interna. Kalau metastasis, M0 itu tidak terdapat metastasis. M1 terdapat metastasis. Dari hasil staging ini, kita dapat mengkategorikan pasien mengenai termasuk dalam prognostic group, yaitu kemungkinan pasien bisa prognosisnya baik, atau tidak setelah dilakukan tindakan, ataupun dengan tumor yang dia miliki. Yang pertama, kita kategorikan sebagai nol sampai 2B, sebagai EBC, atau early breast cancer. Itu berhubungan nanti dengan tata laksananya. Terus stage 3A sampai stage 3C, kita mengkategorikannya sebagai stadium tumor lokal, atau locally advanced breast cancer. Sedangkan kalau stadium 4, kita kategorikan sebagai NBC, atau mass static breast cancer. Dan kita juga menilai di sini, yaitu status penampilan pasien. Di sini ada beberapa, untuk menilai kapasitas spesifik pasien, ada beberapa yang bisa kita gunakan, misalnya skala Karnovsky, skala WHO, ataupun ECOV. Tapi di Indonesia sendiri yang dipakai adalah skala Karnovsky biasanya. Dan setelah kita dapatkan semua hasil pemeriksaan tadi, kita dapatkan diagnosisnya, kita dapatkan stadiumnya, kita dapatkan status penampilannya, baru kita pikirkan lagi, kita apain lagi nih, rencana terapi selanjutnya. Tapi kita harus pikirkan dulu, tujuan terapinya apa, apakah kita dapat melakukan tindakan kuratif. Tindakan kuratif itu adalah terapi yang diberikan, dengan harapan adanya periode bebas penyakit, atau disease free survival. Dan peningkatan harapan hidup, atau adanya peningkatan overall survival di sana. Tapi sementara kalau misalnya paliatif, kita bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, tanpa adanya periode bebas penyakit. Dan hanya untuk mengurangi gejala, dan memperpanjang hidup pasien saja. Ini biasanya terjadi di, kalau paliatif ini kita terapkan di stadium-stadium 4. Karena angka kesembuhan yang tinggi, dan angka kuratif yang tinggi itu lebih baik. Kalau misalnya diterapkan pada stadium-stadium begini. Lalu setelah kita dapatkan tujuan terapi yang kita berikan, kita pikirkan apakah pemberian terapinya seperti apa dulu. Kalau misalnya terapi utama, terapi utama itu adalah operasi. Kalau misalnya tumor-tumor stadium lanjut yang kita dapatkan, baru kita pikirkan juga untuk menawarkan pasien suatu terapi berupa neoadjuvan. Neoadjuvan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk screen cage tumor, atau mengecilkan dulu ukuran tumornya, dengan bantuan kemoterapi ataupun radioterapi. Dan misalnya setelah itu kita lakukan tindakan operasi, baru kita lanjut ke terapi adjuvan. Terapi adjuvan itu berupa terapi tambahan, yaitu hormonal, targeting terapi, dan lain-lain. Dan baru kita pikirkan modalitas terapi seperti apa yang kita bisa terapkan berhadap pasien. Kalau misalnya tumornya sendiri masih lokal advance di sana, apa yang bisa kita pikirkan itu terapi lokalnya, yaitu berupa surgery ataupun tradisi terapi. Dan kalau misalnya tumornya sudah sistemik, ini yang kita bisa berberikan adalah kemoterapi, terjeterapi, dan hormonal terapi. Untuk kata laksana selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Dr. Ivan. Terima kasih kepada Dr. Dev B. yang disampaikan, sangat memberi puasan dan insight buat kita semua. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya dari Dr. Ivan, saya mau mengulangi lagi dan mengingatkan kembali kepada para peserta untuk memfollow akun sosmed dari IASKI atau Ikatan Alumni SKI Asyifa Universitas Trisakti di Instagram dan Youtube. Untuk Instagram, akunnya dengan nama atia.ski. Untuk Youtube, namanya IASKI Channel. Kemudian kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan dari alumni-alumni SKI Trisakti dalam menggalang donasi untuk kebutuhan APD ataupun ALKES-ALKES dibutuhkan para NAKES atau tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19 yang dialami oleh kita bersama ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengisi absen yang link-nya sudah ada di chatroom. Di sana tolong untuk diisi karena nanti akan digunakan untuk keperluan pemberian materi melalui email dan pembuatan e-sertifikat dari webinar kita kali ini. Untuk tidak memahakan waktu banyak, mungkin kita lanjutkan webinar kita ke materi selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Ivan mengenai total laksana dari tumor payudara. Kepada Dr. Ivan, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Panitia IASKI yang telah mengadakan acara ini dan mengundang saya untuk menjadi memberikan sedikit materi mengenai tata laksana payudara. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk para sejawab, mungkin para senior yang telah hadir dalam acara ini. Dan saya langsung untuk pada materi saya mengenai tata laksana dari tumor payudara. Jadi dari insiden kelainan payudara sendiri, memang 90% wanita itu datang dengan keluhan merupakan benjolan dari payudara dan sekitar 10%nya merupakan kelainan atau gejala yang lain seperti nyeri. Ini disebabkan memang karena kekhawatiran akannya kanker payudara itu terhadap wanita juga semakin tinggi. Namun dapat dilihat bahwa angka kanker itu ternyata hanya 10% dari total seru kelain payudara dan sisanya adalah sebagian adalah suatu kelainan yang jinak. Misalnya yang pertama ini adalah kelainan lupa kista payudara. Hampir 40% wanita yang datang dengan keluhan benjolan memang rata-rata juga banyak untuk kelainan kista. Namun juga kelainan kista ini juga dapat kita lihat rentang-rentang umurnya mulai dari sekitar umur 25 itu meninggi. dimana karena pada umur rentang segitu memang siklus menstruasinya dimana hormon estrogennya juga meninggi sehingga timbul kista. Dan juga di akhir masa-masa menopos itu juga sering ditemukan adanya kista. Dan juga kelainan selanjutnya yang paling sering untuk jinak adalah pada usia dewasa muda yang datang ke klinik yaitu berupa fibroadenoma. Pada usia di bawah 25 tahun, angka kejadian fibroadenoma itu juga sangat sering. Namun walaupun ini jinak juga hampir semuanya pasti memeriksakan benjolan tersebut ke dokter. Tata laksana ini yang paling penting adalah yang tadi sudah disebutkan dokter Devi adalah kita menentukan dulu. ini kira-kira ke arah suatu tumor jinak atau ke arah suatu keganasan. Dimana tumor jinak ini memang sebagian besar juga untuk di Indonesia ini juga dilakukan dengan tindakan pembendahan, bisa untuk sebagian kasus dengan pemberian obat-obatan, atau dilakukan observasi dan follow-up. lalu kalau misalkan kita bertemu atau berhadapan dengan keganasan dari tumor, prinsipnya adalah multimodalitas, artinya perlu beberapa modalitas untuk meningkatkan angka disease free survival-nya untuk harapan hidup yang lebih tinggi dari beberapa pasien, seperti adalah pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi biologis atau targeting terapi, dan terapi hormonal yang akan kita singgung nanti satu bersatu. Nah ini hanya sebagian kecil untuk tumor jinak yang sering datang ke klinik, biasanya ini fibrokistik kasusnya ini pada wanita-wanita penopos, mulai dari umur 20 hingga 50 tahun, ini disebabkan karena pengaruh hormonal, biasanya siklus menstruasinya pada saat mau mens, dia terasa nyeri, ada timbul benjolan, setelah mens dia hilang. Dan apabila kistanya besar, biasanya dia menyebabkan nyeri. Dan untuk manajemen dari kista payudara ini, ada yang mengatakan literatur dilakukan dengan konservatif, yaitu dengan memberikan suatu analgetik, atau melakukan perubahan pola diet, seperti mengurangi makanan berlemak, atau mengurangi kafein. Dan apabila kistanya besar hingga menimbulkan benjolah simptomatik, biasanya dilakukan aspirasi. Tapi bila dalam cairan aspirasi itu, bila yang diaspirasi adalah hasilnya darah, maka perlu dilakukan pemeriksaan sitologi untuk memastikan adanya suatu keganasan atau tidak. Dan yang terakhir adalah bisa dilakukan eksisi biopsi. Indikasinya biasanya ini disebabkan oleh masa yang persisten, setelah dilakukan aspirasi berulang, tetap timbul lagi, timbul lagi, biasanya dilakukan tindakan eksisi dan dilakukan pemeriksaan istopatologi. Yang kedua, ini adalah yang kelainan yang salah satu yang paling sering adalah Fibro Adiduma Mame. Ini sering pada wanita umur muda, kurang dari 25 tahun, di mana manajemennya adalah sebagian besar, bukan sebagian besar, sebagian literatur itu mengatakan bahwa tumor ini akan menyusut sendiri nanti pada waktu mendekati umur menopaus. Dan memang di salah satu penelitian, dilakukan terhadap wanita kurang dari umur 40 tahun dengan Fibro Adiduma Mame yang dilakukan observasi selama 22 tahun, 55 persen ukurannya tetap, 37 persen mengecil, dan 8 persen ukuran, misalnya jadi presentasinya kecil untuk yang membesar. Dan indikasi pembedahannya adalah apabila dilakukan gejala simptomatik, misalkan nyeri, atau ukurannya besar, lebih dari 5 cm, seperti pada juvenile fibro adenoma, atau permintaan pasien. Nah, ini memang sering ya, walaupun sudah kita jelaskan jinak, bisa dilakukan observasi, cuma ada ketakutan tersendiri, mungkin karena kasus kanker payudara yang juga meningkat, maka pasien juga minta diangkat. Jenis pembedahannya bisa lumpectomi atau eksisi biopsi, atau facum-assisted biopsi, atau eksision. Nah, ini adalah sedikit ilustrasi mengenai eksisi biopsi pada tumor jinak, di mana eksisi biopsi ini kita tetap memperhatikan segi kosmetis, di mana irisan ini dilakukan pada tepi areola mame, sehingga kita membukanya dari sini, mengambil massa atau benjolannya, dan sehingga bekas dari lukanya itu hampir tidak kelihatan. Namun, apabila tumor yang letaknya terlalu jauh, dan terlalu beresiko untuk terjadinya hematom, juga biasanya dilakukan insisi di atas tumor. Atau yang lebih canggih lagi atau sekarang sedang berkembang, dapat dilakukan vakum-assisted biopsi, di mana tumor ini dilakukan biopsi dengan menggunakan jarum besar, dengan guiding dari USG, yang secara radial nanti tumornya itu disedot perlahan-lahan, sehingga hilang. Dan jaringannya dilakukan pemeriksaan histopatologi juga. Nah, berlanjut ke penaktelaksanaan kanker payudara, yang seperti sudah dijelaskan Dr. Davey tadi adalah, kita perlu menetapkan strategi untuk penaktelaksanaan kanker payudara ini. Yang pertama adalah membuat diagnosis. Diagnosis dari penegakan kecurigaan kanker payudara ini, didapat dengan triple diagnostik berdasarkan klinis, ditambah dengan imaging, dan histopatologi, yang bisa mengarahkan ini kira-kira suatu kearah keganasan. Dan juga perlunya menentukan stadium. Nah, stadium ini perlu karena kita terapi berdasarkan hasil dari stadium awal. Yang kedua adalah kita menentukan status penampilan atau status performa. Contohnya yang sudah dijelaskan tadi adalah menggunakan skor Karnowski atau menggunakan skor WHO. Dan kita menetapkan dari tujuan terapi, yang seperti yang sudah dijelaskan, bisa kuratif atau paliatif, dan pemilihan jenis terapinya. Yang primer atau utamanya ini merupakan suatu pembedahan dan bisa berupa merupakan tambahan atau ajufan. Lalu terapi sekundernya biasanya untuk penyakit komorbid, misalkan seperti ada hipertensi atau diabetes, dan yang ketiga terapinya adalah komplikasi. Bisa jadi akibat metastasis dari kanker tersebut. Misalkan adanya fraktur akibat dari metastasis ke tulang belakang, perlu ditangani juga. Yang tidak kalah penting adalah follow up untuk menilai angka kekambuhan. Nah, ini tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Dr. Devi juga, bahwa penetapan stadium ini juga sangat penting untuk penetapan strategi dari terapi dan perkiraan prognosanya. Semakin kita temukan pasien kanker payudara dengan stadium lanjut, prognosanya juga akan semakin buruk, dan disease free survival atau overall survival-nya juga semakin buruk. Nah, ini terapi pembedahan, salah satu terapi yang paling awal dan paling utama dari penata laksanaan kanker payudara, mempunyai beberapa tujuan, contohnya adalah telapi dari lokalnya sendiri atau loko-regionalnya sendiri, dapat berupa mastectomy. Yang paling disering dikerjakan di sini adalah, contohnya adalah MRM atau Modified Radical Mastectomy, atau yang kedua adalah dengan mempertahankan bentuk kosmetik payudara dengan cara breast conserving surgery atau BCS, dan untuk diseksi aksila untuk memperkecil kemungkinan metastasis ke aksila. Lalu dengan tujuan terapi hormonal di sini adalah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa subtipe kanker payudara yang bereaksi dengan reseptor dari hormonal. Makanya dengan dilakukan ovorectomy, kita memutus rangsangan hormonal untuk mencegah rekurensi dari kaker payudara. Lalu selanjutnya adalah terapi rekonstruksi. Rekonstruksi di sini maksudnya adalah setelah, karena sebagian besar juga dilakukan mastectomy, artinya dilakukan pengangkatan payudara, kemudian dilakukan rekonstruksi. Bisa dilakukan secara langsung atau imediat, atau dilakukan di kemudian hari atau delay. Dan yang terakhir untuk terapi untuk metastasisnya berupa metastasektomi. Cuma ini masih banyak diperdebatkan untuk keuntungan dan kerugiannya. Ini adalah beberapa cindakan dari jenis mastectomy. Yang pertama adalah simple, di mana simple ini adalah pengangkatan seluruh jaringan kompleks payudara beserta puting areola tanpa diseksi kelenjar betah bening, seperti digunakan pada tumor piliades atau stadium lanjut atau palliatif yang digunakan untuk menghilangkan tumor, atau pijet disis, atau duktal karsinoma in situ. Yang kedua adalah mastectomy radikal, yaitu pengangkatan jaringan payudara, kompleks putingnya, disertai dengan diseksi kelenjar aksila level 1, 2, 3, dan disertai diseksi dari otot pectoralis mayor minor secara endlock. Ini biasa digunakan pada stadium 3B atau kanker-kanker yang sudah terinfiltrasi pada muskulus pectoralis mayor. Nah yang ketiga ini adalah yang sering dilakukan, yaitu berupa mastectomy radical modified, di mana tindakannya sama pengangkatan jaringan payudara beserta kompleks puting dan areola, nyuman diseksinya hanya level 1, 2 secara endlock. Ini banyak digunakan pada stadium 1, 2, 3A, dan 3B, dan juga 3B post neoadjuvan. Lalu keempat dengan mastectomy dengan teknik onkoplasmi, ini onkoplasti, ini rekonstruksi, bisa dengan menggunakan jaringan sendiri, otologus dari otot lasitimus dorsi, atau juga menggunakan otot transfer rectus abdominis myopotamis atau disebut dengan tramflet, dan bisa digunakan dengan prostesia berupa silikon. Yang kelima adalah mastectomy sutputan, ini jaringan seluruh payudara, dengan kita mempertahankan kulit dan nipel areola kompleks, dengan atau tanpa diseksi kelenjar KGB aksila. Skin sparring, ini juga sama, ini jaringan payudara, diseksi level 1, 2, dengan mempertahankan kulit sebanyak mungkin. Dan yang terakhir adalah nipel sparring mastectomy, ini pengangkatan seluruh jaringan payudara, dengan diseksi level 1, 2, dengan persertasi nipel areola kompleks. Ini hanya ilustrasi dari tindakan yang sering dilakukan, bahwa tadi modified radical restomic, itu dilakukan pengangkatan. Satu seluruh kelenjar payudaranya, beserta nipel areola kompleks, dengan diseksi kelenjar kuitah bening aksila, level 1, 2. Di sini batasnya adalah, level 1 adalah lateral dari muskulus pektoralis minor, dan muskulus pektoralis minor. Dan kemudian pengangkatan tumor, jaringan kulit, dan puting areola beserta KGB-nya, ini satu kesatuan yang disebut dengan N-block. Lalu selanjutnya, breast conserving surgery, ini memang sudah banyak dikembangkan juga, ini dengan tujuannya adalah mempertahan bentuk kosmetik payudara. Pembedahannya bisa berubah white XCC, lumpectomy, atau satu kwadran, atau kwadrantectomy. Dilanjutkan dengan diseksi aksila, bisa berupa selective lymph node diseksi, atau keseluruhan, all lymph node diseksi. Dan setelah tindakan surgery, biasanya disertai dengan tindakan berupa radiasi, makanya disebut dengan breast conserving therapy. Tapi syarat dari BCS ini banyak, seperti terjangkaunya sarana mamografi, atau potong beku, atau fry scoop, dan radioterapi, proporsi antara ukuran tumor dan ukuran payudara yang memandai, artinya apabila tumornya besar, kemudian payudaranya kecil, tidak bisa dilakukan BCS. Dan pasien sudah didiskusikan lebih mendalam, ini penting, karena pada tindakan BCS ini, tadi yang sudah disebutkan, perlu dilakukan tindakan radioterapi. Dan ini apabila pasien itu tidak patuh terhadap jadwal kontrol untuk radioterapi, atau terapi ajufan yang lain, itu bisa menyebabkan angka kekambuhan yang tinggi. Makanya harus dilakukan inform konsen terlebih dahulu yang mendalam untuk kasus-kasus yang dilakukan BCS ini. Selanjutnya adalah kemoterapi, ini merupakan salah satu termis sistemik untuk mengatasi kanker payudara, dapat berupa neoajufan, artinya dilakukan sebelum terapi utama, yaitu pembedahan, atau dilakukan terapi ajufan pembedahan setelah pembedahan. Dan juga bisa dilakukan untuk tujuan paliatif yang meningkatkan angka kualitas hidup. Kemoterapi ini dapat diberikan secara tunggal atau gabungan, dan biasanya setelah 6-8 siklus, itu baru memberikan efek yang diharapkan. Indikasi dari kemoterapi ini adalah biasanya pada kanker-kanker payudara yang high risk, yang ditentukan baik secara klinis, histopatologi, imunohistokimia, dan genomik. Dan juga reseptor hormon yang negatif dengan herp yang overekspresi. Dan juga bisa dilakukan dengan, atau istilah dengan neoajufan, pada stadium local advance, di mana tujuannya adalah untuk downsize dari tumornya. Ini adalah sekilas saja mengenai regimen-regimen kemoterapi, ada first line, second line, dan third line. Biasanya yang kita gunakan pertama untuk kasus-kasus yang masih baru atau masih kecil, biasanya digunakan first line dulu. Tapi untuk beberapa senter ini beda-beda. Selanjutnya adalah terapi hormonal. Yang tadi sudah dijelaskan Dr. Dehi bahwa kanker payudara ini mempunyai sebagian tipe atau subtipe mempunyai yang sensitif terhadap hormon. Di sini sedikit mengenai beberapa penjelasan, di mana dari hipotalamus ini akan memberikan sinyal ke hipofisis anterior. kemudian dia mengaktifkan FSH dan LH dan mempengaruhi ovarium untuk menghasilkan estrogen. Untuk kasus-kasus yang premenopaus dapat digunakan GNRH analog untuk men-stop dari FSH dan LH. Atau apabila estrogennya yang diberhentikan bisa dilakukan bilateral ophorectomy untuk menghentikan produksi dari estrogen dan progesteron. Namun pada pasien-pasien dengan posmenopaus, ternyata estrogen itu bisa dihasilkan dari kolesterol. Dengan bantuan enzim dari aromatase, maka bisa dihasilkan estrogen. Enzim aromatase tersebut dihambat oleh aromatase inhibitor. Namun apabila estrogennya sudah terbentuk, maka dilakukan pemberian selektif estrogen reseptor modulator seperti tamoxifen. Modalitas selanjutnya adalah radioterapi. Ini menggunakan radiasi, energi dari radioaktif, dan elektromagnetik. Tujuannya adalah biasa untuk terapi ajufan. Kapan-kapan diberikan radioterapi? Biasanya apabila tumor primernya ini T3, biasanya tumor lebih dari 5 cm. Atau pada kasus-kasus sudah local advanced breast cancer atau metastatic breast cancer. Atau juga bisa dibuat pada kasus-kasus dengan residual. Dan bisa juga diberikan apabila margin dari operasi debas tumornya itu kurang dari 2 cm. Atau pada kasus-kasus inflammatory breast cancer. Dapat juga diberikan radioterapi apabila pada KGB aksila, pada hasil operasi itu ditemukan lebih dari 3 KGB aksila yang terinfiltrasi oleh tumor. Itu biasanya diberikan dengan radioterapi. Lalu pada kasus-kasus yang breast conserving surgery, itu biasanya dilakukan pemberian radioterapi setelahnya. Tujuan selanjutnya adalah paliatif, di mana tadi untuk meningkatkan kualitas hidup, biasanya diberikan pada kasus-kasus dengan metastasis tulang dan otak, atau kanker payudara yang tidak bisa dioperasi, namun disertai dengan ukus yang berdarah dan berbau, itu bisa dilakukan untuk radioterapi. Dan misalkan dengan inoperable setelah kemoterapi masih responnya tidak baik, biasanya juga diberikan dengan kemoterapi. RRG terapi. Selanjutnya adalah targeting terapi. Ini pada sel payudara normal itu mempunyai reseptor HER2 di dindingnya, di mana reseptor HER2 ini biasanya aktif memberikan sinyal ke nukleus untuk mengganti sel-sel yang rusak. Namun pada kasus kanker payudara, ada subtipe yang mengekspresikan HER2-nya ini banyak, sehingga memberikan sinyal banyak kepada nukleus, sehingga kanker dapat berproliferasi secara cepat. Dan obat anti-HER2, biasanya trastuzumab, ini bekerja dengan cara memblokado dari reseptor HER2 tersebut. Dan HER2 ini terjadi pada 25% dari kasus kanker payudara. Hal yang penting juga adalah follow-up dengan beberapa tujuan, seperti merawat atau menulai terapi dan komplikasi, dan yang penting adalah mengenali adanya kekambuhan setelah terapi. Mengenali adanya kanker baru, membimbing perubahan gaya hidup, jadi dilihat apakah sebelum kanker itu pasiennya, gaya hidupnya dengan alkohol atau makanan diet tinggi kolesterol, dan juga setelah dilakukan terapi, kita evaluasi gaya hidupnya masih yang seperti yang lama atau tidak. Nah deteksinya ini bisa dibiasa secara klinis, radiologis, bisa menggunakan ronsen torak, WSG dari liver, CT scan kepala, bone scan dan PET scan tergantung dari indikasi, serta laboratorium dan tumor marker. Dari follow-up ini, kekambuhan terbanyak itu merupakan kekambuhan yang merupakan distan metastase, artinya kambuh pada organ-organ yang jauh, seperti paru, vetebra, tulang, atau otak. Dan pemberian angka dan pemberian ajufan sistemik ini ternyata menurunkan angka distan metastase pada follow-up. Ini tadi tempat yang sering terdapatnya metastasis jauh, seperti di tulang, paru, liver, dan central nervous system, dan tempat lain. Ini adalah contoh agenda follow-up yang pada tahun pertama, biasanya setiap 3 bulan, lalu setiap 6 bulan dilakukan, bulan kedua dilakukan pemeriksaan torak foto dan laboratorium. Pada tahun berikutnya itu hanya setahun, mungkin hanya 2 kali, dilihat dari setiap kasusnya bervariasi untuk individu itu beda-beda. Nah, ini hanya sekilas prinsip penanganan dari kanker payudara. Ini adalah contohnya pada stadium dini atau early breast cancer, yang paling penting tujuannya adalah kuratif atau menghilangkan penyakitnya. Dan tujuan utama adalah pembedahan. Yang utama adalah pembedahan untuk kasus-kasus early breast cancer ini. Ditambah dengan ajufan, seperti kemoterapi, radioterapi, targeting terapi, ini tergantung dari subtipe kankernya. Nah, untuk stadium lanjut lokal ini biasanya pasien datang memang rata-rata pasien dengan sudah tidak bisa dioperasi atau inoperable. Yang pertama kali dilakukan adalah biasanya pemberian preoperatif sistemik terapi berupa neoajufan terapi, biasanya berupa kemoterapi. Setelah diberikan neoajufan, apabila berespon, tumornya menyusut, bisa lebih dari 50%, bisa dilanjutkan dengan terapi utamanya, pembedahan. Dan setelahnya dilakukan terapi ajufan. Bisa berupa radioterapi, hormonal derapin, atau targeting terapi tergantung dari hasil subtipe kankernya. Nah, untuk yang metastasis ini lebih advance lagi. Tiap-tiap individu itu berbeda. Namun yang paling penting saya tekankan, maksudnya tujuannya adalah hanya untuk paliatif atau suportif dan psikososial. Dan terapi utama dari stadium metastasis ini bukan pembedahan, melainkan adalah terapi sistemik, yaitu bisa berupa kemoterapi dan hormonal yang dilakukan secara sekuensial. Dan dapat pula dilakukan terapi roko-regional apabila diperlukan, seperti radiasi dan pembedahan, tapi tujuannya bukan untuk kuratif. Ini adalah contoh kasus, saya hanya memberikan dua contoh. Ini yang pertama adalah nyonya A, nyonya sudah menikah 22 tahun, ada benjolan di payudara sejak 3 tahun yang lalu. Awalnya 1 tahun yang lalu dirasakan hanya sebesar klereng, namun sekarang dirasa sebesar telur puyuh dan tidak nyeri. Dari sini kita melihat dari 3 tahun pembesarannya hanya sedikit, jadi kanser doubling timenya itu cukup kecil, jadi kemungkinan memang kearahnya lebih ke arah jinak. Dan pada status fisik lokal, ini kulit payudaranya baik, tidak ada puting retraksi dan tidak tampak benjolan secara inspeksi. Namun secara palpasi memang traba benjolan pada kuadran lateral atas dengan diameter 2,5 cm dengan batas tegas, perabaan kenyal, bisa digerakkan atau mobile pada perabaan tidak nyeri dan KGB aksilat tidak ada yang mengarahkan semua ke arah jinak. Lalu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, karena tumornya traba dilakukan dengan USG, dengan adanya lesi hipo-echoik, dengan tinggi dibanding lebarnya ini lebih panjang lebarnya. Dengan dindingnya juga tegas, ini mengarah ke byrets 2, jadi mengarah ke arah jinak. Diagnosanya adalah tumor mamia dextra suspek benigna atau bisa langsung kecurigaan terhadap FAM. Karena umurnya yang menunjang. Tata laksananya bisa SCC atau vakum assisted biopsi atau ekstraksi. Nah memang biasanya perlukah USG atau mamografi? Prinsipnya memang kalau di beberapa literatur luar memang untuk menegakkan tumor payudara, baik jinak ataupun ganas, itu memerlukan triple assessment. Cuman untuk kasus ini tergantung apabila ketersediaan USG ada, bisa dilakukan USG. Cuman untuk mamografi, ini dengan umur muda, apalagi biasanya densitasnya juga masih banyak, sehingga mamografi bukan pada tempatnya pada kasus ini. Lalu, apakah pasien ini perlu dilakukan biopsi seperti FNAMB dan core biopsi? Kalau untuk memenuhi triple assessment memang perlu, tetapi dari klinis dan dari anamnesia dan pemeriksaan fisik, biasanya untuk kearah jinak tidak perlu dilakukan FNAMB ataupun core biopsi. Nah ini adalah contoh kasus 2, di mana ada Nyonya B, usia 55 tahun, dengan keluhan benjulan payudara kanan sejak 2 tahun, awalnya sebesar bola pimpong, namun dalam 6 bulan terakhir cepat membesar. Dan sekarang hampir sebesar bola tenis. Tidak nyeri, tidak ada riwayat sering batuk sesak, nyeri pada tulang belakang juga tidak ada, sering nyeri kepala juga tidak ada, riwayat keluarga dengan benjulan tumor payudara juga tidak ada, status menikah saat ini tidak mempunyai anak, dan pemakaian hormonal tidak ada, dan riwayat peperan radiasi. Pada kasus ini yang mau saya tekankan adalah bahwa dari anamnesia ini kita bisa memperkirakan kira-kira ini ke arah ganas atau tidak. Seperti contohnya benjulan yang sejak 2 tahun, di mana yang awalnya sebesar bola pimpong, dan dalam 6 bulan terakhir cepat membesar. Sampir bola tenis ini, cancer doubling time-nya bisa 2-3 kali, lebih cepat. Lalu anamnesia mengenai ke arah metastasisnya, apakah ada batuk, nyeri pada tulang belakang, nyeri kepala, dan yang terakhir adalah faktor resiko, berupa riwayat keluarga, berupa faktor keturunan, status menikah yang tidak mempunyai anak, pemakaian kabel hormonal dan peperan radiasi, itu juga kita tanyakan mengenai faktor resiko. Lalu dari status generalis, ini baik aktivitas normal, pasien dapat melakukan aktivitas sehari sendiri-sendiri, dan pada pemeriksaan fisik, pada Mamed Extra, pada inspeksi, ini tampak gambar kulitnya kemerahan, disertai dengan adanya gambaran seperti kulit jeruk atau POD orange di sekitar tumor, tampak adanya retraksi papilla, namun pada pasien ini tidak didapatkan niple discharge. Dan pada palpasi teraba benjolan, ini disebutkan diameternya ukurannya 10 x 8 x 4 cm, dengan konsistensinya keras, tidak dapat digerakkan imobile, tetapi ini tidak melekat pada dinding dada. Batasnya tidak tegas, KGB aksila teraba, namun tidak teraba pada infrakalvicula ataupun supracalvicula. Selanjutnya pasien ini perlu dilakukan biopsi, karena untuk memenuhi triple diagnostik, hasil biopsinya itu dilepatkan invasif duktal karsinoma grade 2. Selanjutnya yang penting adalah menentukan sub-tipe kanker, yaitu dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. Dan pada pasien ini didapatkan dengan estrogen reseptor dan progesteron reseptornya positif, dengan HER2-nya positif, ini masuk kategori luminal B. Selanjutnya secara objektif, kita mencari tanda-tanda metastasis dengan menggunakan ronsentorak, di mana yang dicari di sini adalah point lesion, namun tidak tampak. WSG abdomen ini yang dicari adalah nodul hepar, namun tidak tampak. Diagnosanya adalah karsinoma mame dextra, dengan stadiumnya ini sudah infiltrasi ke kulit, namun tidak melekat dinding dada, T4B, dengan adanya perubahan KGB aksila, M1, dan tidak adanya metastasis, dan masuk dalam kategori local advanced breast cancer. Dan status performanya tadi ditanyakan bahwa pasien masih dapat beraktivitas sehari-hari dengan baik, sehingga Karnovsky skornya 80%. Di mana menetapkan tujuan terapinya, ini ada tetap kuratif yang menghilangkan kanker secara keseluruhan, harapannya dengan primernya adalah, karena LABC dilakukan pemberian terapi sistemik, terlebih dahulu berupa kemoterapi, dan apabila berespon dilakukan dengan pemberahan, bisa dengan BCS atau MRM, tergantung dari fasilitas dari rumah sakit. Dan pada kasus ini harus diberikan ajufan, bisa berupa radioterapi, kemoterapi, hormonoterapi, targeting terapi, dan follow up. Mungkin itu sedikit dari saya, terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kedua pemateri, Dr. Dave B. dan Dr. Ivan, biasa pemelukhoir, untuk materinya yang sangat memberi kita wawasan dan luar biasa. Kemudian, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, sesi tanya jawab pada webinar kali ini, saya ingin mengulangi kembali informasi yang pertama mengenai, untuk meng-follow akun sosmed dari IASKI, Ikatan Alumni SKI yang ada di Instagram dan Youtube. Untuk Instagram, ID-nya namanya atia.ski, dan Youtube ID-nya bernamakan IASKI Channel. Yang kedua, untuk kegiatan ini, juga merupakan kegiatan penggalangan dana dan donasi untuk pengadaan altes dan APD bagi para nakes yang sedang melawan dari wabah COVID-19 yang kita hadapi bersama. Dan mungkin beberapa dokumentasinya dari penggalangan yang sebelum-sebelumnya bisa dilihat di kanal akun sosmed kita, terutama Instagram. Kemudian, yang terakhir, untuk para peserta, mungkin ada yang baru hadir, dimohon untuk mengisi link yang sudah di-share, absensi di kolom chat. Ini untuk keperluan pengiriman materi dan e-sertifikat dari webinar kali ini, dan dipastikan gelar serta email yang dimasukkan ke dalam link yang sudah diberikan itu benar, karena akan digenerate secara otomatis berdasarkan email yang dimasukkan. Pada webinar kali ini, ada sudah banyak beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan untuk Dr. Ivan dan Dr. Dave B. Di sini saya share. Masuk ya? Ya, mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Pertama, pertanyaan untuk Dr. Dave B. dari Dedu Nopanji. Untuk pemakaian kontrasepsi hormonal agar tidak menyebabkan tumor atau kanker, maksimal pemakaian tersebut berapa tahun? Terima kasih. Mungkin boleh bisa ditanggapi, Dr. Dave B. Oke, untuk pemakaian kontrasepsi hormonal, tadi juga ada pertanyaan yang sama, tadi saya baca di chatnya dari Dr. Wisnu juga, bahwa yang pertama kita harus tahu dulu, di sini kontrasepsi itu ada apa saja. Yang pertama kan, karena kalau misalnya kontrasepsi hormonal itu, ada yang mengandung hormon-hormon progestin saja. Satu lagi adalah hormon-hormon yang mengandung kombinasi dari keduanya, yaitu progesterone dan estrogen. Sementara kalau misalnya yang mengandung hormon progestin itu, apa saja contohnya? Misalnya suntik KB, yang suntik 3 bulanan, terus mini-pil, ataupun IUD. Ataupun IUD, nah itu yang mengandung hormonal. Sedangkan kalau yang kombinasi itu biasanya ada di suntik 1 bulanan sama yang pil-pil KB. Nah, untuk pemakaian kontrasepsi hormonal sendiri, agar tidak menyebabkan tumor atau kanker, maksimal pemakaian tersebut berapa tahun. Nah, ada sebuah penelitian yang pernah saya baca dari New England Journal of Medicine. Nah, itu kalau nggak salah dari tahun 2010. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa sebenarnya penggunaan KB hormonal yang dalam jangka waktu lama lah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan faktor risiko penderita untuk mengakibatkan suatu tumor, entah itu tumor payudara, ataupun tumor rahim, ataupun tumor-tumor yang lain. Nah, hitungannya, kalau misalnya dia tidak menjelaskan sih berapa lama, bisa nggak sebenarnya, tapi ada angka, dia menjatuhkan angkanya sebelum 10 tahun, lebih baik angka kontrasepsi itu dilakukan penggantian. Misalnya kita sudah melakukan penggantian hormonal, lalu kita melakukan penggantian dengan menggunakan KB non-hormonal. Setelah infiasi maksimal, dia bilang di situ dalam jangka waktu 10 tahun. Lebih kurang dari itu, pasti angkanya jauh lebih baik. Dan kalau misalnya bagaimana kita menyadari bahwa apakah ini akibat dari kontrasepsi hormonal saya dapat menyerangkan kanker? Belum tentu. Karena seperti yang tadi saya dan Dr. Ivan jelaskan, bahwa tumor payudara itu sendiri itu multifaktor. Benar sekali faktor yang bisa mempengaruhi seseorang dapat terkena tumor payudara. Jadi, apakah pemakaian kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan kanker payudara? Ya, itu bisa. Tapi apakah pasti di itu selalu meningkatkan kanker payudara? Tidak. Begitu jawabannya. Oke, moderator. Mungkin Dr. Ivan boleh di-unmute dulu. Pertanyaan selanjutnya ada untuk Dr. Ivan, adakah imitasi kemoterapi pada pasien tumor MAME, misalnya aluminar B2? Ya, terima kasih untuk Dr. Carlina ya, untuk pertanyaannya. Saya coba jawab. Jadi, semakin ke depan ini, penanganan kanker payudara itu semakin biologi molekuler. Dan yang terbaru ini memang penanganan kanker payudara ini diutamakan berdasarkan subtipe dari kanker payudaranya yang itu didapatkan melalui pemeriksaan imunohistokimia. Pertanyaan, pada kasus ini, pada luminal B2 berarti tipenya adalah dengan estrogen, progesteron positif, dengan HER2 positif. Dimana tipe luminal B2 ini memang ternyata mempunyai angka proliferasi yang tinggi juga dibandingkan dengan luminal A. Dan luminal B2 ini termasuk dalam kategori high risk. Dimana juga ada reseptor HER2 yang mempengaruhi proliferasi. Jadi, indikasi kemoterapi pada luminal B2 ini memang ada diberikan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dr. Defti. Apakah tanda klinis berupa ginekomasia pada pria bisa membuat pria tersebut beresiko mengalami tumor payudara? Dari Muhammad Latva. Ya, baik. Kalau dari pengalaman saya, saya baru saja kemarin mendapatkan pasien dengan pasien laki-laki umur 21 tahun dengan ada pembesaran. Saya nggak mau share fotonya. Tapi memang ada pasien dengan benjolan di payudara kirinya. Memang sudah besar. Sudah dari sejak umur 12-an tahun itu sudah membesar, dok. Terus, ketika saya melakukan perabahan pada tumor payudaranya, melakukan palpasi. Terus, di situ terabah sebagian padat dan sebagian kistik. Nah, di sini saya mencurigai bahwa ini kasus yang bagus. Karena umumnya pada pasien dengan ginekomasia biasanya kita dapat melakukan... itu hanya biasanya kesannya masih jinak. Dapat kita lakukan tindakan operasi dengan mengangkat kelenjar-kelenjar lubulus-lobulus kelenjar payudaranya sehingga berukuran normal kembali seperti payudara pria pada umumnya. Tapi di satu pasus yang kemarin saya dapatkan itu saya mencurigai ini sesuatu yang ganes. Jadi, tanda-tanda klinisnya kurang lebih sama. Maksudnya ada sebagian yang... Ada tanda tersebut saja gambar klinisnya, ada sebagian yang padat, ada sebagian kistik. Dan saya nggak tahu apa ini masih berupa abses atau nggak. Saya berencana untuk melakukan pemeriksaan penunjang waktu itu. Tapi baru dilakukan tindakan penunjang, ternyata rapid testnya positif. Positif COVID. Jadi nggak jadi. Pasiennya langsung dirujuk ke rumah sakit terujukan COVID di Sulawesi Tengah ini. Nah, tanda-tanda ginekomastia sendiri saja merupakan suatu tumor yang gina. Tapi pada pria yang tanda-tanda klinis yang sesuatu yang ganes, ya itu tadi kita dapat baca dari slide presentasi yang sudah saya share tadi. Ya, suatu tanda-tanda keganesan apakah ditemukan di sana dari baik dari anamnesis ataupun pemeriksaan fisiknya, baru ditambahkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lebih mendukung. Entah kita melakukan biopsi tumornya, ataupun bisa melakukan biopsi inisisi kecil dulu. Dan kita dapatkan pemeriksaan histopatologi. Karena golden standar dari pemeriksaan, kita dapat menentukan suatu tumor itu gina atau pemiliannya adalah dari hasil histopatologi itu sendiri. Kita lanjutkan ya pertanyaan selanjutnya. Dr. Dave B lagi. Dok, isi bertanya, apakah ada kebiasaan sehari-hari yang memicu penyepak utama terjadinya tumor payudara? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kata pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan juga, sebenarnya banyak hal-hal yang sehari-hari yang dapat berpengaruh terhadap meningkatnya terjadinya tumor payudara, yaitu faktor-faktor risiko. Nanti dibaca kembali, faktor-faktor risiko ada beberapa yang sebenarnya dapat kita modifikasi. Yaitu contohnya adalah aktivitas. Mulai diperbanyak geraknya, perbanyak aktivitasnya, perbanyak olahraganya, faktor makanan, apakah rutin makan-makanan yang mengambung pengawet dan segala macam. Juga kita, apain lagi, maksudnya aktivitasnya sehari-hari ya, apalagi ya makanan-makanan dan segala macam. Itu maksudnya kita harus waspadai. Atau misalnya kita sering, ada pasien juga yang sering sekali melakukan pemeriksaan ronsen. Misalnya dia melakukan ronsen dada, karena dia tiba-tiba merasa yang entah gangguan psikologis atau apa, dia sering mengaku bahwa, saya sering sakit, jadi saya sering rutin untuk melakukan pemeriksaan ronsen. Sementara ronsen itu sendiri berefek pada radiasinya, berefek pada terjadinya peningkatan faktor risiko terhadap terjadinya suatu tumor payudara itu sendiri. Begitu ya, dok, jawabannya. Selanjutnya mungkin ke dokter Ivan dulu, ada pertanyaan dari Resti Mayang. Dok, izin bertanya, apakah ada makanan-makanan yang dapat memicu tumor, dan kalau untuk mengecilkan tumor, bisa obat saja, kalau tidak mau dioperasi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Makanan-makanan dapat memicu tumor, ya memang ini untuk general ya, general tumor atau general dari terjadinya suatu keganasan. Memang makanan banyak sekali yang dapat memicu terjadinya kanger, cuman follow up-nya itu bisa sampai 10-20 tahun ke depan. terutama makanan-makanan apa saja, makanan-makanan yang berpengawet, yang semuanya diawetkan, ataupun makanan-makanan yang junk food, ataupun makanan yang mengandung bakar-bakar, itu juga sangat bisa menimbulkan kanker penelitiannya memang di belakang banyak. Tetapi gejalanya ini tidak langsung. Jadi bisa sampai 10-20 tahun kemudian itu baru muncul. Dan sekali lagi, itu adalah hal-hal tersebut adalah seperti faktoreksiko. Jadi multifaktorial penyebab dari kanker atau tumor ini. Seperti itu. Dan kalau ada bisa mengecilkan tumor, bisa dengan obat saja. Kalau tidak mau dioperasi. Jadi tumor itu sifatnya pembelahan. Jadi kalau biasanya untuk tumor, kita lihat apakah ini memang suatu neoplasma atau infeksi atau yang lain. Apabila benjolan tersebut misalkan disebabkan karena suatu peradangan atau infeksi, bisa diberikan antibiotik misalkan atau antiperadangan juga bisa. Cuma kalau untuk memang dia neoplasma, baik jinak ataupun ganas, obat-obatan biasa tidak bisa. Apalagi untuk kanker ganas. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari dokter Dave Bing. Iya, benar. Saya setuju sih. Kalau misalnya ada pasien yang datang, terus mengatakan bahwa dok, saya nggak mau dioperasi, karena saya takut untuk dioperasi. Boleh nggak saya minum obat-obatan saja. Hal-hal seperti inilah yang kita sebagai dokter harus bisa menjelaskan. Bahwa kalau misalnya sudah terjadi tumor, ya terjadi apalagi entah itu jinak ataupun ganas. Ini adalah sesuatu yang dikategorikan sebagai suatu tumor. Bukan tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Ivan, misalnya peradangan saja. Atau misalnya dari trauma misalnya. Atau terbentur atau sesuatu jadi bengkak di sana. Atau misalnya pada pasien-pasien yang setelah menyusui, habis menyusui. Kita curiga misalnya di situ ada galak tokel atau semacamnya. Jadi bahwa itu bukan suatu tumor. Tapi masalah faktor lain yang mempengaruhi itu. Kalau misalnya dengan obat-obatan, ya hanya bisa untuk mengurangi gejala. Yaitu untuk mengurangi sakit, mengurangi bengkak. Kalau misalnya itu bukan tumor. Tapi kalau untuk tumor, biasanya dengan obat-obatan tidak akan berefek banyak. Ini ada lima pertanyaan lagi. Untuk Dr. Ivan lagi. Assalamualaikum, dok. Izin bertanya. Tadi dikatakan Dr. Ivan bisa metastasis ke tulang belakang. Itu penanda laksananya bagaimana dok untuk metastasisnya? Terima kasih. Dari Nanda Perdana. Terima kasih untuk Dr. Nanda. Pertanyaannya memang benar ya. Salah satu metastasis jauh dari kanker payudara adalah ke tulang. Yang paling sering adalah biasanya tulang ketebra. Dan itu menyebabkan suatu pengerokosan. Jadi banyak lesi-lesi litik. Jadi kepadatan dari tulangnya itu berkurang. Sehingga efek yang ditimbulkannya itu bisa menekan dari syaraf tulang belakang. Bisa menyebabkan nyeri bahkan sampai kelumpuhan. Penata laksananya sendiri adalah itu harus diterapi ajufan biasanya untuk loko regionalnya di daerah tulang. Bisa dilakukan berupa radiasi. Ataupun kalau hingga menyebabkan gangguan pada ekstremitrasnya bisa dilakukan salah satu terapi yang tadi saya sudah jelaskan untuk komplikasinya. Yaitu dapat dilakukan fiksasi eksternal pada tulang belakangnya. Dan juga dapat diberikan pemberian biasanya diberikan pemberian biposponat untuk memperkuat kondisi tulangnya yang sudah terkena metastasis. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Ini ada Dr. Defby dari MW Sopamungkas. Apakah masih diperbolehkan penggunaan KB hormonal untuk penderita tumor CINAT payudara? Yang kedua, apakah apa saja faktor yang mungkin berpengaruh terhadap rekurensi tumor payudara CINAT? Terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Dr. Wisnu. Pertanyaan yang pertama tadi sudah kurang lebih dijelaskan. Pertanyaan yang pertama ya. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mungkin berpengaruh terhadap rekurensi tumor-tumor payudara CINAT? Ini banyak hal yang dapat berpengaruh. Satu, misalnya pengangkatan tumornya itu tidak tuntas. Entah mungkin katas-katas tumornya tidak bersih, masih ada sisa-sisa akar tumor. Dan kedua, adakah adanya tumor CINAT yang baru? Misalnya langsung muncul tumor yang baru di sana. Terus pada wanita dengan riwayat tumor yang berulang juga bisa terjadi rekurensi lagi. Misalnya kita ke dalam pembedahan, tapi memang dia sudah memiliki riwayat faktor yang berulang sebelumnya. Terus, adanya juga faktor hormon estrogen juga berpengaruh di sana terhadap terjadi rekurensi dari tumor CINAT payudara. Mungkin dari botol depan juga ada pengalaman atau bagaimana? Dari saya ya, sama dengan dokter Dave B. Maksudnya, sekali lagi ini untuk kasus-kasus tumor itu multifaktorial, jadi kita harus diagnosa terlebih dahulu. Mungkin seperti itu sih. Ini pertanyaannya langsung ke saya apa gimana nih? Iya, dari dokter Wisnu Pamukas juga. Untuk dokter Ivan, bagaimana pandangan dokter apabila ada pasien konfirmasi CINAT payudara, CINAT may, namun memilih teknologi medis seperti jaket anti-kanker dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk dokter Wisnu. Ini adalah salah satu kasus yang seringnya datang ke klinik. Yang menyebabkan pasien-pasien itu datang sudah stadium lanjut. Jadi apabila punya benjolan di payudara, banyak sekali yang memilih terapi awal adalah dengan menggunakan terapi non-medis. Ini saya juga pernah dapat seperti jaket anti-kanker. Namun, setelah jaketnya itu dirasa tidak berhasil, baru dia datang ke dokter. Jadi terapi untuk kanker itu, sekali lagi, dengan penelitian yang baik dalam hal ini adalah juga sudah disebutkan bahwa penanganannya cukup rumit, walaupun dengan penelitian itu menggunakan beberapa multimodalitas. Jadi, menurut saya untuk terapi-terapi non-medis seperti ini, pasien harus diedukasi lagi. Bahwa untuk terapi-terapi seperti ini, untuk penelitiannya memang harus dipertanyakan lagi. Karena memang banyak bukti bahwa dengan pasien-pasien yang datang seperti ini, datang ke dokter kita itu sudah stadium lanjut. Dan yang kita ketahui adalah pada stadium lanjut, itu angka survival-nya akan semakin turun, terutama pada stadium metastasis. Mungkin itu, dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Fajar Trini, bahwa untuk dokter Ivan, apakah bisa melakukan operasi MRM hanya dengan dasar confirm triple diagnostic dengan PA dari hasil FNAB? Terima kasih, dokter Fajar. Tadi sudah saya sampaikan di slide saya, bahwa untuk menegakkan diagnosis menggunakan triple diagnosis, di mana dari hasil klinis, imaging, dan histopathologi. Mungkin salah satu dari hasil pemeriksaan patologi di sini adalah menggunakan FNAB. Jadi apabila hasil FNAB-nya mengarah ke GANAS, saya rasa itu bisa dilakukan operasi tindakan mastectomy radical modified, karena sudah memenuhi kriteria triple diagnostic, walaupun hanya dari hasil FNAB. begini itu. Ya, ini ada. Terakhir, untuk dokter Ivan lagi. Sama ada satu lagi untuk dokter Dave B, tapi mungkin setelah dokter Ivan, saya belum sempat masukkan ke BPPT-nya. Yang pertama, untuk dokter Ivan, izin bertanya dari Daud Yusuf, apakah penggunaan USG-guided biopsi extraction sendiri sudah menjadi hal yang rutin dilakukan di Indonesia saat ini? Jika dibandingkan dengan konvensional eksisi, apakah USG-guided biopsi extraction ini merupakan keluaran yang lebih baik? Mungkin hasil ya, hasil yang lebih baik. Terima kasih untuk dokter Daud Yusuf. Untuk tindakan vakum-assisted biopsi atau vakum-assisted ekstrasi di Indonesia ini, sudah ada, cuman belum rutin. Biasanya tindakan ini adanya di rumah sakit-rumah sakit yang besar, yang memang menyediakan alatnya. Tapi tujuannya adalah sama, kita mengambil benjolan dan juga hasil benjolannya itu dilakukan pemeriksaan istopatologi. Dan apabila dilakukan perbandingan dengan eksisi biopsi, memang kalau untuk hasil menentukan diagnosis, itu tidak ada bedanya. Sama-sama kita bisa menentukan hasil istopatologinya. Tetapi mungkin dari segi kosmetik, itu di mana vakum-assisted biopsi atau extraction itu hanya dilakukan irisan yang kecil untuk memasukkan dari guide jarumnya. Jadi lebih ke arah kosmetik, di mana mungkin kalau dengan eksisi konvensional, tergantung dari besar tumornya, apabila besar, ya mungkin untuk mencapai tumornya dilakukan irisan yang besar. Mungkin itu. Cuma untuk tindakan rutinnya memang belum secara rutin di Indonesia. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain, tapi menurut saya sih sudah ada jawabannya di slide materi para dokter tadi, Dr. Defby dan Dr. Ivan. Kemudian juga ada pertanyaan yang menurut saya sih agak kesnya terlalu spesifik. Nah, pertanyaan terakhir ditujukan ke Dr. Defby dari Reddy. Apakah biopsi jaringan MAME dapat meningkatkan resiko metastasis angker payudara? Ya, terima kasih kepada Dr. Reddy atas pertanyaannya. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, jawabannya adalah iya. Karena memang biopsi jaringan MAME itu dapat meningkatkan kemungkinan metastasis. Kenapa? Nah, inilah yang jadi jawabannya. Yang pertama, kita meningkatkan dulu bahwa suatu jaringan payudara itu, seperti tadi sudah dijelaskan, adalah suatu proliferasi tumor, proliferasi sel yang bersifat misalnya, kalau dalam hal ini kita bahas dalam suatu kekenasan ya, bersifat jenas gitu. Jadi, ketika kita mengotak-atik sel tumor itu sendiri, dia akan otomatis mulai dapat menginfiltrasi jaringan-jaringan sehat yang lain. Karena kita mengambil biopsi jaringan MAME-nya, entah melalui tindakan biopsi NCC ataupun XCC, kemungkinan besar kita akan berusaha untuk mengambil sedikit sel yang normal. Karena untuk kita bisa membandingkan mana sel yang ganas, mana sel yang normal untuk dihistopatologinya. Dan apakah itu dapat meningkatkan resikometastasis? Benar, karena misalnya disuntikan entah dengan korbiopsi ataupun NCC ataupun XCC, kita dapat melukai kulitnya terlebih dahulu. Dari kulitnya sudah terluka, tumor dapat naik ke atas. Tumor dapat naik ke atas dan semakin menyebar ke tempat yang lain. Dan masuk ke dalam kelenjar-kelenjar limpoid. Itu juga yang paling penting. Karena di kulit, paling banyak kelenjar limpoidnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, dapat memberikan gambaran kuda orang itu. Seperti tadi jawabannya, dok. Mungkin dari Dr. Ivan ada tambahan lagi, dok. Pertanyaan terakhir, katanya. Tidak ada, dok. Cukup. Mungkin kita cukupkan sesi tanya-jawab kita kali ini. Mohon maaf kepada para pesertaan lain yang mungkin pertanyaannya tidak kita masukkan untuk sesi tanya-jawab. Kemudian untuk materi, insya Allah akan di-share dan e-sertifikat akan dikirimkan juga melalui email yang sudah kalian masukkan tadi ke link yang sudah di-share di chatroom. Sama mungkin ini akhir dari webinar kita kali ini. Bisa di-follow IG kita, IG IASKI, mungkin sebagai update. Mungkin kalau selanjutnya, mungkin pekan depan atau dua pekan lagi ada webinar yang diadakan oleh IASKI. dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan para peserta dan bisa menjadi penambah ilmu kita dalam webinar kali ini yang sedang kita bahas topiknya mengenai tumor bayi udara. Untuk itu mungkin terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan dan juga para pemateri Dr. Dave B. di Palu dan Dr. Ivan di Jakarta. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar kali ini dari awal hingga akhir. Mungkin saya, Akitya Raditya Giyo, sebagai moderator mengucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.